Ya saudara, sejak Desember 2023, trafik light atau lampu merah di Jalan Patunas tidak berfungsi. Menurut Dinas Perhubungan Tanjapara, tidak memiliki anggaran untuk perbaikan dan perawatan. Sejak 6 bulan terakhir, suasana trafik light atau lampu merah di Jalan Patunas, sekolah tunggal tidak berfungsi atau mati total. Sehingga aktivitas pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 terkesan semberawut. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjaparat Syamsul Cuhari mengatakan, trafik light tersebut beberapa waktu lalu atau pada bulan Oktober 2023 sempat diperbaiki menggunakan anggaran APPD perubahan tahun 2023. Bahkan sempat berfungsi awal bulan Desember lalu, namun kembali rusak. Hal ini tentunya tidak ada unsur kesengajaan, akan tetapi murni dari faktor alam. Karena beberapa waktu lalu, Kota Kuala Tunggal atau tepatnya pada bulan Desember diguyur hujan deras dan petir, sehingga membuat alat trafik light disambar petir dan terjadi konsleting dan membuat alat trafik light rusak. Bishub telah berupaya agar trafik light tersebut kembali normal, salah satunya dengan cara memanggil teknisi lokal yang ada di Kota Kuala Tunggal guna memperbaiki alat trafik light yang disambar petir tersebut. Sedangkan pada APPD murni 2024 tidak dianggarkan. Harapan besar pada APPD perubahan dapat disetujui. Untuk trafik light yang berada di Simpang Jalan Patunas, dekat Gor Patunas, memang sejak awal Desember tahun 2003 yang lalu, mengalami gangguan kerusakan sampai saat ini belum normal. Padahal di awal November 2003 sudah diperbaiki oleh mitra Disub dari Kota Jambi dan juga anggaran pada APPD perubahan Kabupaten Jeparat tahun 2003. Ternyata satu bulan setelah yang diperbaiki ada gangguan karena akibat hujan lebat dan juga kondisi listrik di Kuala Tunggal pada saat itu tidak stabil sehingga kerusakan. Nah kerusakan tersebut kena membutuhkan biaya lagi dan juga di APPD murni tahun 2024 saat ini, anggaran kita memang tidak dianggarkan sehingga kita mengalami kesulitan untuk perbaikan. Nah hari ini kita mengupayakan supaya kerusakan tersebut bisa diatasi oleh teknisi yang orang lokal. Lebih lanjut, Samsul menambahkan, trafik light yang ada di Kota Kuala Tunggal terkhusus di Simpang 4 Jalan Patunas dinilai sangat berarti bagi masyarakat sebagai upaya menekan angka kecelakaan berlalu lintas. Sejak tahun 2009, sudah 15 tahun, belum pernah diganti. Kami pada APPD perubahan gerupan ini, kita mengusulkan supaya ada pergantian atau juga pengadaan tripel yang baru, yang layak, yang memang sudah perkembangan saat ini, yang sudah canggih dan modern, yang ada timel dan juga mungkin ada toa yang bisa untuk membantu menginformasikan tentang informasi masyarakat pemerintahan. Nah ini kita berharap di APPD perubahan ini, kita mengajukan untuk pengadaan baru. Apabila seandainya di APPD perubahan anggaran untuk pengadaan baru tidak memungkinkan, kita perbaikan biasa saja, yang resipar rutinitas, yang mungkin walaupun kadang-kadang perbaikan tersebut tidak bisa maksimal, tidak bisa bertahan lama. Karena ini kondisi usia tripel yang ini sudah hampir 15 tahun yang lalu. Itu sangat dibutuhkan. Dan juga masyarakat di sekitar, mereka berharap tripel yang ini berfungsi untuk menghindari kecelakaan.